Intro Hanya kau Tuhan di hidungku Kau berikan hidup yang baru Darangmu menyucikan pulihkan hatiku Ku nyatakan kaulah segalanya Engkau lah sumber pengharapan Kuasamu sanggup menyembuhkan Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus kaulah segalanya Karena selimu ku hidup Karena selimu ku menang Engkau yang berkuasa Sanggup untuk melakukan Mujisatmu di hidupku Engkau lah sumber pengharapan Kuasamu sanggup menyembuhkan Jiwaku pun berserah hanya kepadamu Yesus kaulah segalanya Karena selimu ku hidup Karena selimu ku menang Engkau yang berkuasa Engkau yang berkuasa Sanggup untuk melakukan Mujisatmu Karena selimu ku hidup Karena selimu ku menang Engkau yang berkuasa Sanggup untuk melakukan Mujisatmu Mujisatmu di hidupku Karena selimu ku hidup Karena selimu ku menang Engkau yang berkuasa Engkau yang berkuasa Sanggup untuk melakukan Mujisatmu di hidupku Mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang di surga Kami bersyukur ya Tuhan Kalau malam hari ini Tuhan izinkan kami Untuk mendapat tetap belajar Akan firmanmu Mendengar akan firmanmu Dan juga meresponi akan firmanmu Melalui kehidupan kami Hari lepas hari Kiranya Tuhan menolong kami Untuk boleh mengerti akan firmanmu Malam hari ini Terima kasih ya Tuhan Ini seru doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Selamat malam Bapak Ibn Kasulia Tuhan Mari kita bersama-sama Membuka Pembacaan kita Yang terambil dari Yosua pasal 20 Yosua pasal yang ke-20 Ayat 1 Sampai Ayat 9 Yosua pasal 20 Ayat 1 Sampai yang ke-9 Demikian firman Tuhan Berfirmanlah Tuhan Kepada Yosua demikian Katakanlah kepada orang Israel Begini Tentukanlah bagimu Kota-kota perlindungan Yang telah kusebutkan Kepadamu Dengan perantaraan Musa Supaya Siapa yang Membunuh seorang Membunuh seseorang Dengan tidak Sengaja Dengan tidak ada niat Lebih dahulu Dapat melarikan diri Kesana Sehingga Kota-kota itu Menjadi tempat Perlindungan Bagimu Terhadap penuntut Tebusan darah Apabila Ia melarikan diri Ke salah satu kota tadi Maka haruslah Ia tinggal Berdiri Di depan Pintu gerbang kota Dan Memberitahukan Perkaranya Kepada Para tua-tua Kota Mereka harus Menerima dia Dalam kota itu Dan memberikan Tempat Kepadanya Dan ia akan Diam pada mereka Apabila Penuntut Tebusan Darah itu Mengejar dia Pembunuh itu Tidak akan Diserahkan Mereka Kedalam tangannya Sebab Ia telah Membunuh Sesama manusia Dengan Tidak ada Niat Lebih dahulu Dan Dengan tidak Menaruh Benci Kepadanya Lebih dahulu Ia harus Tetap Diam Di kota itu Sampai Ia Dihadapkan Kepada Rapat Jemaah Untuk Diadili Sampai Imam besar Yang ada Pada waktu itu Mati Maka Barulah Pembunuh itu Boleh pulang Ke kotanya Dan Ke rumahnya Ke kota Dari mana Ia melarikan Diri Lalu Orang Israel Mengkhususkan Sebagai kota Perlindungan Kades Di Galilea Di pegunungan Naftali Dan Sikem Di pegunungan Efraim Dan Kiryat Arba Itulah Hebron Di pegunungan Yehuda Di seberang Sungai Yordan Di sebelah Timur Yeriko Mereka Menentukan Bezer Di padan Gurung Di dataran Tinggi Dari suku Ruben Dan Ramoth Di Gilead Dari suku Gad Dan Golan Di Basan Dari suku Manasi Itulah Itulah Kota-kota Yang ditetapkan Bagi Semua Orang Israel Dan Bagi Pendatang-pendatang Yang ada Di tengah-tengah Mereka Supaya Setiap Orang Yang membunuh Seseorang Dengan Tidak Sengaja Dapat Melarikan Diri Kesana Dan Jangan Mati Dibunuh Oleh Tangan Penuntut Tembusan Darah Sebelum Ia Dihadapkan Kepada Rapat Jemaah Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita perhatikan dari pembacaan kita Adanya kota-kota perlindungan Yang ditentukan oleh Tuhan Baik itu dulu melalui Musa Dan sekarang ini Akan direalisasikan di jamannya Joshua Di kota-kota perlindungan ini Ada enam kota perlindungan Dan Allah dengan sengaja Menempatkan enam kota ini Adalah menyebar Sehingga Orang-orang Israel Dari suku-suku Israel Akan dapat Dengan mudahnya Mencapai kota perlindungan ini Dari catatan sejarah Enam kota perlindungan ini Ada di beberapa titik Dan Setiap wilayah daripada Israel Itu tidak lebih dari 30 km Menuju ke sana Artinya Tidak sampai seharian Seseorang itu Bisa menuju Kepada kota perlindungan Kembali lagi Dalam catatan Joshua Pasal 20 Setiap orang Yang melakukan Pembunuhan Tanpa sengaja Dia boleh masuk Di dalam kota perlindungan itu Untuk apa? Untuk mendapatkan Keadilan di sana Karena apa? Kita tahu Bahwa ada hukum Yang ketat Yang mengatur Bahwa setiap orang Yang membunuh Maka Dia akan Dibunuh Maka Dia akan Dihukum mati Dan tidak hanya itu Bahwa Seseorang yang Membunuh Maka Orang itu Boleh dibunuh Oleh penuntut Balas Yaitu disebut dengan Goel Nah Ini boleh Membunuh orang itu Kalau sudah Terbukti bahwa Dia adalah orang Yang membunuh Saudaranya tadi Papi Bini Kasih oleh Tuhan Di dalam Joshua Pasal Yang ke-20 ini Disebutkan Adanya kota-kota Perlindungan Yaitu orang-orang Yang menginginkan Keadilan Karena dia Membunuh Tanpa Sengaja Dan dikatakan Tanpa ada Niat terlebih Dahulu Di dalam Etik ketiga Orang-orang ini Membutuhkan Keadilan Supaya Penuntut-penuntut Balas tadi Tidak membunuh Orang ini Karena dia tahu Bahwa dia Tidak sengaja Membunuh itu Disebutkan Misalnya Di dalam Kitab Ulangan Misalnya Ulangan 19 Ada orang Yang pergi Ke hutan Dengan temannya Untuk Membelah Kayu Dan kemudian Tanpa Sengaja Di sana Kapak Di tangannya Itu Mata Kapaknya Lepas Dan kemudian Singkat cerita Membunuh Orang lain Atau temannya Tadi Ini adalah Termasuk Membunuh Tanpa Sengaja Membunuh Tanpa Ada niat Hati Dan Itulah Fungsinya Kota-kota Perlindungan Memberikan Keadilan Kepada orang Semacam ini Nah Orang-orang Yang datang Ke kota Perlindungan Harus Melakukan Pengakuan Harus Memberikan Pengakuan Kepada Tua-tua Yang di sana Harus Mengakui Kesalahannya Harus Mengakui Apa yang Sudah Dilakukannya Yaitu Kesalahan Tanpa Sengaja Tadi Nah Kemudian Tidak Tidak Hanya Itu Bahwa Orang Yang sudah Mengaku Ini Boleh tinggal Di kota Perlindungan Ini Supaya Supaya Penuntut Penuntut Balas Tadi Goel Tadi Tidak Membunuh Dia Tetapi Seadanya Dia keluar Daripada Kota Perlindungan Penuntut Balas Tadi Punya Hak Untuk Membunuh Dia Bapak Bapak Bini Kasul Tuhan Disebutkan Juga Di dalam Yusua Pasal 20 Bahwa Mereka Atau Orang-orang Yang membunuh Tanpa Sengaja Ini Tinggal Di kota Itu Sampai Kepada Imam Besar Itu Meninggal Ini Menarik Ketika Saya Membaca Ini Kalau Kita Tarik Sampai Kedalam Ibrani Kitab Ibrani Surat Ibrani Kita Mendapatkan Imam Besar Juga Di sana Nah Bukan Tanpa Sengaja Di dalam Yusua 20 Disebutkan Mengenai Kematian Imam Besar Menandakan Berhentinya Hukuman Atau Menandakan Lepasnya Seseorang Yang bersalah Tadi Saya Melihat Bahwa Kita Juga Punya Imam Besar Bahwa Dengan Kematiannya Yaitu Imam Besar Kita Yaitu Yesus Kristus Dengan Kematiannya Kita Dibebaskan Daripada Akibat Dibebaskan Daripada Upah Daripada Dosa Kita Ada Orang-orang Yang Dilepaskan Daripada Upah Dosa Itu Yaitu Dengan Kematian Imam Besar Yesus Kristus Bapak 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 Tuhan Tidak Hanya Itu Kita Juga Boleh Melihat Bahwa Setiap Orang Yang Masuk Kota Pelindungan Adalah Orang-orang Yang Harus Mengakui Kesalahan Mengakui Apa Yang Dilakukan Di sana Meskipun Adalah Kesalahan Pembunuhan Tanpa Disengaja Tadi Kita Punya Yesus Kristus Yang Kepadanya Kita Juga Ditunggu Kedatangan Kita Yaitu Mengakui Segala Dosa Dan Pelanggaran Kita Ketika Orang Di Jaman Israel Tadi Mereka Datang Atau Masuk Kota Pelindungan Dan Disana Mendapatkan Pelindungan Pengampunan Disana Kita Pun Datang Kepada Yesus Kristus Kita Didengarkan Doa Didengarkan Pengakuan Kita Kita Diampuni Dan Kita Adalah Orang Orang Yang Dibebaskan Malam Hari Ini Kita Adalah Orang Orang Yang Memiliki Imam Besar Yang Agung Yaitu Yesus Kristus Yang Melalui Kematiannya Kita Adalah Orang Orang Yang Sudah Ditebus Kita Adalah Orang Orang Kita Adalah Manusia Baru Dan Malam Hari Ini Melalui Tempat Dimana Kita Berada Di Rumah Di Kantor Dimanapun Kita Berada Malam Hari Ini Mari Kita Datang Kepada Tuhan Seperti Halnya Si Pembunuh Yang Tanpa Sengaja Datang Ke Kota Perlindungan Malam Hari Ini Kita Datang Kepada Tuhan Mengakui Setiap Perbuatan Akan Dosa Kesalahan Kita Kepada Tuhan Mengakuinya Kemudian Kita Mohon Belas Kasih Tuhan Pengampunan Daripada Tuhan Malam Hari Ini Kita Datang Mengakui Setiap Dosa Kita Motor Dosa Sheri Dosa 扶 Dosa The Dosa 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 Tada Dosa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton